Sebuah pesawat tempur Su-25 ditembak jatuh di dekat Kiev Puing-puing pesawat tempur yang tidak diketahui identitasnya ditemukan di dekat desa Makarov, dekat wilayah Kiev, Ukraina Dilihat dari puing-puing badan pesawat, kemungkinan besar pesawat ini adalah jet tempur Su-25 yang hancur berkeping-keping di udara Dalam video yang dirilis, Anda dapat melihat bahwa pesawat mengalami kerusakan kritis dan benar-benar hancur menjadi beberapa bagian Para ahli memastikan bahwa ini adalah pesawat serang Su-25 dari aviasi yang tidak diketahui karena tidak memiliki tanda identifikasi Kerusakan parah pada jet ini menyulitkan untuk menetapkan identitas aviasi dan versi resmi dari pesawat naas itu Diketahui bahwa pesawat serang itu ditembak jatuh di dekat kota Makarov beberapa hari yang lalu Pada saat yang sama, detail peristiwa tentang jatuhnya pesawat Su-25 ini tidak diketahui Bagaimana pesawat tempur itu dapat ditepak jatuh Tapi dengan melihat kerusakan pesawat, kemungkinan besar jet tempur naas itu ditembak dengan rudal anti-pesawat terbang Pihak Ukraina dan Rusia belum mengomentari informasi tentang jatuhnya pesawat tempur Su-25 tersebut Bagaimana menurut kalian berita ini? Baku hantam di kolom komentar Bagaimana menurut kalian? Terima kasih.